Intro Oke, jumpa lagi bersama channel Gaung Marawa Nah, hari ini kita hadir dalam episode terbaru Episode terbaru dalam channel ini kita beri nama Ruang Berbagi Ilmu Seni Masih bersama saya, Indra Rifin Salah satu aktif dalam kegiatan musisi Juga bikin karya Juga saat ini sebagai staff pengajar di kampus Salah satu kampus seni di Sumatera Barat Nah, dalam episode ini kita akan mengupas Setiap detail-detail dari kesenian Khususnya kesenian Minangkabau Dan ini adalah episode perdana Yang tayangnya Ya silahkan anda saksikan Dan kita coba tayang setiap minggu malam Nah, oke cekidau Intro Oke, pada episode pertama ini Kita akan coba bahas salah satu kesenian yang cukup populer di Minangkabau Yaitu Gandang Tambua Gandang Tambua Ya, Gandang Tambua Jadi Gandang Tambua ini adalah salah satu ensemble Musik perkusi terbesar di Minangkabau Awalnya sih Ya, ada pengaruh dari kebudayaan India yang masuk Kemudian berkembang Ya, ada dua daerah yang berkembang Gandang Tambua Pertama yaitu daerah Paryaman Nah, disana orang nyebutnya dengan Gandang Tambua Dan di daerah Maninjau Yaitu diletaknya di Kabupaten Agam Sekitar Danau Maninjau Kalau anda tahu semua Itu disebut disana dengan Gandang Tasah Nah, pada intinya sih sama Yang membedakan hanya fungsi Jika pada Gandang Tambua Maninjau Biasanya diadakan untuk Upacara-upacara adat Wedding dan sebagainya Nah, di Paryaman punya Acara khusus pada perayaan Satu Muharam yang biasa disebut dengan Upacara Tabui Nah, disitu Gandang Tambua menjadi salah satu Poin penting yang harus hadir dalam ritual tersebut Terima kasih telah menonton! Oke Dari segi instrumen Tidak ada yang berbeda sih Kalau pada tasa Hanya tetap sama Nah, ini kita punya gambar tasa Nah, ini adalah gambar tasa yang tradisional Kita punya disini Tasa yang tradisional Jadi kita akan lihat Nah, ukuran dari lingkar diameter tengah Ini terbuat dari kulit Bagian lingkaran tengah terbuat dari kulit Sekitar 34-37 cm Seperti rebana Tapi Hari ini Bagian kulit sudah diganti dengan membran Membran seperti pada drum Nah, ini ada Nah, ini ada Punya tali penyangga Punya tali penyangga Kemudian Nah, ini juga Kita punya nama-namanya Ada ini Namanya lingkarotan Badano Kala Kampu Gatang Kulit Kambiang Dan sebagainya Ini adalah istilah-istilah dalam tradisi Nah Oke Ini kita ada gambar posisi memainkan Ya, ini gambarnya Ini gambar pada posisi memainkan Nah, seterusnya Kita akan lihat Tambua itu sendiri Nah Ini adalah gambar tambua Kita bisa lihat Terima kasih telah menonton! Nah, berikut saya punya beberapa samping video Sampel-sampel video Dimana Saya punya dua Referensi Pertama Itu Tambua pada Maninjau Dan ini sudah digabung dengan Musik lain Seperti Talim Pong Paci Juga ada Pupik Gadang Yang terbuat dari Batang Padi Ini kita lihat videonya Terima kasih telah menonton! 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 Temu-t analysis! Tetap akan membantu semua itu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! seni, jika kamu suka silahkan like dan subscribe channel ini, nantikan video kita selanjutnya mudah-mudahan bertampak bagi anda semua sebagai proses pembelajaran, juga yang saya juga punya kontak dan channel pribadi saya yang memuat beberapa hasil karya-karya silahkan di cek channel ini oke, thank you very much, see you, salam budaya terima kasih